Terima kasih sudah klik thumbnail video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Tidak bayar bos Laju berangkat Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini aku bakal review motornya Mas Ous Motoglu Ya, siapa sih yang gak tau Mas Ous Motoglu Di sekutaran Palembang Sering kulu kira, awal bulan ya Ya, jadi video ini sampai tuntas Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Karena aku akan jelasin spek-spek yang ada Di motornya Mas Ous Motoglu Let's go Oke masku, kita mulai dari Sektor kaki-kaki Ini bannya disematkan dengan Dan swalu Tipe kaya tau itu 180 untuk ukuran depannya ya masku ya Dan untuk velgnya ini udah di Cet Ini jadi cet Biru sama kuning Ini ada variasi Penuntut kaliper Kemudian sparkboardnya Ini udah ganti Ini jalan 50 sisi Ini tipenya yang sambungan ya masku ya Ini pak boning sambungan yang ada bonnya itu Dan kemudian di sektor celang lem Ini udah diganti Pake punya variasi Warna merah cuy Mencolok Kemudian di pilihan cakramnya yang masih asli Ini Oriya Next di cover stock Ini harganya sekitar 60 ribuan Sekitar 60 ribuan Dan stocknya ini udah ditinggikan masku Tapi kalian gak tau kan ini Peningin ditaruh dimana Karena rahasianya terpesannya ada disini Ini adalah Kayak stainless steel gitu kan Tutup Jadi di cover Sehingga sambungannya disini Gak keliatan 10 cm Next Di sektor tubular masku Ini memang Kesannya motor adventure Kalau gak ada tubular Kurang maksudnya ya Karena Selain untuk memberikan keamanan Buat berkendara Di tubular sendiri Juga bisa disemarkan Lampu tembak Nih Kalau touring Gak pakai lampu tembak Terusak kurang gitu kan Jadi Mas Uus sendiri ini Juga bisa custom juga tubular Jadi kalian yang mau buat-buat tubular Bisa langsung custom ke mas Uus Oke Nih Berlari ke lampu tembak Ini disematkan Dua lampu tembak warna kuning Kanan kiri Meraknya Apa nih OEL Ini biasanya Namanya OEL Tipe OEL ya Lampu tembaknya Ini Harganya ada sekitar Berapa mas Rp60.000 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 Selain di lampu kuning Disini juga disematkan Lampu tembak Penang mata Dari si R7 Ini warna putih Uus dia Ini yang Kanan Dan itu yang kiri Selain Lampu tembak Di warna putih Disini juga disematkan Sudah strobo ya Tangan kiri Jadi strobo ini Penggunaan Juga bukan asal-asalan Karena apa Karena mas Uus ini Juga adalah seorang Escort Atau pengawal Pengawal ambulan Jadi Sudah ada surat izinnya Untuk pasangan strobo Kanan kiri Oke bosku Ini penampakannya Lampunya sudah dihidupin Warna kuning Yang atas Nih Lampu tembak Kanan kiri Kemudian di bawahnya Ada lampu strobo Di bawahnya ini lampu putih Berhubung ini siang Jadi agak kurang terlihatan ya Ini terang banget Dan di sektor lampu utama Juga sudah disematkan Pro G Dengan Angel Eyes Beserta lampu senjanya Yang warna-warni Ini sangat tenang ya Mas Uus Next di sektor Windshield Ini juga sudah dikasih Custom Ganteng banget Bisa ada stikernya Ini ukurannya berapa bosku Ukurannya 50 cm Ukurannya 50 cm Dan di atas ini Juga ada extensionnya Batman Jadi cakep Next Kemudian ada di Bracket windshield Ini sudah disambungin ke sini Ini Bracket ini 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 masangannya PNP ya bosku ya PNP Sudah dari Spacet sama Windshield Kemudian ada Bracket HP Di sini Kalau kalian Turing-turing Pasti diperlukan Karena ini untuk GPS Dan segala macem Next Di sektor Stang Ini sudah diganti Dengan Fadbar Mereknya Fastbike Berserta dengan Risernya bosku ya Kanan-kiri Yang diganti Spacet sama Star Next Di handguardnya Ini sudah diganti Kanan-kiri Pakai protector Bosku PNP juga Ke Stang Padbarnya Ini Proteper Kiri Dan ini Di Kanannya Harganya Harganya Sekitar Berapa Bosku Harga 150 Proteper Asli Selanjutnya di sektor Pengareman Atau di Copling Ini Sudah Diganti Pake Variasi Juga Ini Yang kiri Copling Kemudian Di Panannya Ini Sudah diganti Di sektor Cover PNP ini Masih Original Bawaan Pabrik Namun Dia Sudah Di Rubah Jalurnya Bosku Ya Tuh Ini Masih Atri Kemudian Dilepas Biasanya Kan Dia Ikut Disini 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 Di Ini Di Bagian Setang Lagi Ini Terdapat Wadah Minum Terdapat Wadah Minum Kalau Kalian Suka Perjalanan Jauh Ini Adalah Hal Yang Wajib Yang Kalian Pasang Suka Di Sektor Salkot Ini Sudah Pake Stigger Sudah Di Vobock Only Silincer Yang Masih Yang Headernya Ini Headernya Racing Jadi Lagi Last Oke Mas Di Next Dia Ada Di Sektor Side Box ini udah dipasang peneer dua-duanya dari WJ ya bosku ya ini diukuran apa bosku? next ada di software top box jadi ini bracketnya udah pake punya pucai dan disematkan dengan box kapal K39N ukuran 29 liter oke bosku jadi total dari pemasangan side box dan box utama ini kata mas Ulis sendiri menghabiskan total sekitar 2 jutaan lah 2 juta lima ratus palingan set up breakernya ini ditampokkan dari suhunya jadi barang second tapi masih bagus banget resep set up breakernya ya 2 juta lima ratus ini ada stabilizer nya disini ya biar pokoknya ga goyang goyang untuk pasang stabilizer oke next wosku jadi disini juga udah disematkan sama variasi ini untuk kenceng rantai nya kalo yang luar biasa kan bentuknya biasa ya simple kalo ini lebih garang aja keliatan 180 sepatu pasang di kiri ini ada di cover lampu kalo dia dikasih cover lampu kayak kundul gitu kan tapi ini udah dikasih cover lampu jadi biasanya ya keren ya di cover lampu warna putih next di set corner ini spion spionnya kanan kiri ini udah diganti variasi ya bus awalnya sih dia mau ganti cari 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 ya pasangnya variasi di dua dada ini mah cukup ganteng kalo dia di rumah hmm pasti ganteng kok oke mas bu jadi ini banyak nanya nih total untuk modif harga motor segini berapa ya jadi totalnya katalan ya dengan motor konsep seperti ini nih ini menghabiskan dana sekitar 6-7 juta rupiah jadi memang ada harga dan ada rupa juga jadi kalian harus siapin budget sekitar 6-7 juta ya oke mas ku sekian video aku jangan lupa like share komen dan subscribe kalo kalian punya pertanyaan sekitar motor ini mau tanyain tubular box segala macem langsung aja di add instagramnya nanti aku semakin di ini ya di kolom komentar atau di kolom deskripsi atau juga aku semakin di layar instagramnya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like share komen dan subscribe saya Dikki Matokok jangan pamit bye 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 bye